Paris Saint-Germain punya kans untuk membalas kekalahan dari Bayern Munich di Final Liga Champions musim lalu. Tapi pertemuan kali ini bukan soal balas dendam. PSG akan bertandang ke Allianz Arena, Kamis tanggal 8 April 2021, dini hari WIB pada leg pertama perempat Final Liga Champions. Leg kedua gantian akan digelar di Park des Princes, Rabu pekan depan, untuk memastikan siapa yang lolos keempat besar. Pertemuan dengan Bayern di perempat Final dinilai menjadi kesempatan PSG untuk membalas kekalahan di final musim lalu. Les Parisien skala 0-1 pada laga puncak di Estadio Dallus, yang sekaligus mengubur mimpi mereka memenangi titel Liga Champions pertama. Namun pelatih PSG Mauricio Pochettino percaya final musim lalu tak semestinya dijadikan konteks pertemuan kali ini. Selain karena PSG tengah membangun era baru bersamanya, duel kali ini berlangsung dalam dua pertemuan yang mengubah pertaruhan. Final waktu itu bukanlah tolok ukur buat kami. Saya bahkan tidak ada di sana dengan staff saya, kami saat itu cuma penonton, ungkapnya dikutip Sky Sports. Terlebih, laga ini akan dimainkan dalam dua lag, konteksnya berbeda. Balas dendam memang ada di olahraga, tapi buat kami ini lebih menyerupai tantangan untuk mengalahkan tim sekuat Bayer, mungkin yang terbaik di dunia. Itu adalah sumber motivasi, sambung Mauricio Pochettino. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.